Hai Hai Atomian ketemu lagi dengan saya Miss Tata biasanya teman-teman atau anak-anak muda saya panggilnya Miss Tata tapi nama saya sebenarnya adalah Margaretha Oke salam kenal ya kali ini saya mau cerita tentang kasih kesaksian tentang atau mie cafe Arabica kopi ini adalah kopinya atau mie tapi yang ini bukan black coffee jadi dia pakai kopi susu gitu ya kan dia campuran kopi sama ada ininya ngasih apa namanya krim oke terus gini kopinya isinya adalah 12,1 gram ya di 12,1 gram namanya cafe Arabica dan berasal dari brazil ini diambil kunci kopinya semuanya dari Brazil ya ini otaknya yang kayak gini yang ini isi 50-50 yang ini isi 200 ya kecil ya ke sini ada pegangannya loh the handle-nya kecil ya saya nggak bisa ambil itu karena itu berat banget nah saya tuh orangnya sebenarnya suka kopi apalagi suami saya suami saya itu sehari bisa ngopi berapa kali kali dua tiga kali gitu ya kalau ngopi itu punya kopi sekali bikin kan di muk ya kalau dia kan di cup kalau saya di muk di muk yang itu loh muknya susu bukan muknya yang gede banget bukan muknya susu yang biasa gitu nih nih di cup gini kalau dia tuh minumnya di cup sekali bikin ya untuk sekali doang ini kan terus dia tuh sehari bisa habisin yang tiga dua atau tiga gitu ya kalau dia nah dia ini aman untuk yang punya lambung eh lambung dong yang punya sakit ma ya sorry sorry yang punya sakit ma gitu aman terus ini dia tuh enak tinggal seduh aja ya jadi kasih air panas ini tinggal di sopek tuh ini tuh gampang banget di sopeknya terus tuang habis tuang baru aduk-aduk udah deh jadi nggak ribet-ribet harus nuang ini lagi itu lagi itu semuanya udah dia udah ada di dalam satu saset ini jadi ada kopinya ada creamernya juga ada gulanya nah ini takaran gulanya kalau temen-temen mau suka yang pahit berarti temen-temen pegang di sini aja kok jadi pasti rasanya pahit nanti kok kurang lagi itu pegangnya disini kalau disini semuanya habis itu kan itu rasanya nggak terlalu pahit kalau saya kalau bikin di cup yang kayak gini tuh saya terlalu pahit walaupun udah disemuain udah sampai kesini gulanya buat saya terlalu pahit jadi saya agak sedikit naik lagi sikapnya emak-emak yang sedikit-sedikit gitu buat susu itu kalau saya seharian cukup satu nah tapi karena saya pencinta kopi karena saya juga punya mas saya nggak berani konsumsi kopi setiap hari begitu saya coba kopinya atau mie setiap hari lho saya berani ini setiap hari karena rasanya emang bener-bener enak banget saya suka banget saya cinta banget terlok banget deh pokoknya sarange ini pengalaman pribadi saya sama suami sama anak saya anak saya juga suka anak saya juga kadang-kadang mie bikin kopi bikin lah gitu jadi intinya anak-anak saya udah remaja ya udah 12 tahun lebih 12 tahun ke atas lebih aman kalau misalnya pun buat anak-anak yang dibawa umur segitu ini kita kasih sendokan sendok teh jangan banyak-banyak ya nanti nggak bisa tidur repot gitu ya ini untuk pakai artikannya ada juga sebenarnya black coffee cuman ya black coffee itu saya belum pernah coba karena belum masuk ke website Indonesia masih di website Korea jadi dia harus melalui PO dan PO Korea itu sebenarnya makan waktu paling juga dua sampai tiga minggu bisa bisa sampai satu bulan juga jadi kalau misalnya teman-teman mau beli yang di word korea jangan lupa PO nya itu minimum lah saya ingetin dua minggu sampai satu bulan sebelum teman-teman pakai barangnya ya jangan lupa itu karena makan waktu oke apalagi di kondisi pandemi seperti ini pasti mungkin ada kendala-kendala memasuki Indonesia juga agak lama lagi gitu ya teman-teman jangan lupa terus saya juga mau ingetin kok teman-teman mau beli semua produknya atomi bukan di kami para membernya bukan langsung di website resminya nanti saya kasih di kolom deskripsi ya deskripsi itu langsung di website resminya atomi atau di mobile aplikasi aplikasi mobilnya mobile app resminya atau ya gitu jadi semua harganya sama mau orang yang duitnya setinggi-setinggi langit dan uangnya juga dan orang yang uangnya biasa-biasa aja sama aja semuanya satu harga tuh baiknya atomi kan enak disitu jadi kita semua langsung bisa lihat harganya berapa isinya berapa gram dapat isinya satu kardus ini dapat berapa terus poinnya juga poinnya berapa kan poin itu yang bikin kita bisa dapat kembalian uang belanja kita ini belanja bulanan saya loh ini saya udah coba selama tiga bulan ini tapi belum semua saya cobain karena memang ada beberapa yang belum habis jadi di atomi cara kerjanya adalah kita mengalihkan belanja bulanan kita ke atomi karena di atomi bisa jadi dapat cashback nah saya udah tiga bulan tapi sebelum tiga bulan cashback saya udah keluar enggak dong ya kan seneng gak seneng dong nah yang mau diajarin jangan lupa kontak saya nanti kontak juga saya masukkan saya tulis di deskripsi box jangan lupa nanti saya ajarin gimana cara oke bisnis simpel bisnis menguntungkan bisnis zaman now bisnis masa depan dan pasif income mantap atomi sarangi bye 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 bye